Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Risma Yunita, tapi kali ini kita gak ketemu lewat face to face karena emang lagi seneng banget bikin podcast, oke kita masih sama orang yang sama sama lagi nih kali ini, karena emang gak tau kenapa masih ada orang ini disini, jadi kita akan bahas, eh di rumah siapa bro? karena saya yang datang ke rumahnya sih, ya gimana gak ada orangnya gitu kan kalian pasti udah kenal masih dengan Teh Resi Anjani yang channelnya saya simpan di deskripsi bawah jangan lupa untuk subscribe channelnya kali ini kita akan bahas apa nih Teh? kita bangun ngebahas soal baper gimana kabarnya? alhamdulillah ya luar biasa alhamdulillah semoga pendengar kita berdua juga sehat-sehat ya amin oke jadi hari ini ini kita mau ngebahas soal baper nah biasanya nih ketika kita mendengar kata baper hal yang terlintas itu adalah perasaan misalnya nih kalau misalnya cewek gitu kan cewek itu kan baperan nah baperannya kenapa? karena misalnya di apa ya di apa sih? karena cowok karena karena cowok misalnya cowoknya itu caper gitu jadi kita tuh kayak ngerasa iya tuh kayak gitu apa sih maksudnya gitu kan suka sih sama gue apa gimana gitu kan oke nah jadi tapi gak gak kayak gitu baper itu sebenarnya banyak banget cakupannya gitu misalnya ketika kita dikritik sama orang lain gitu kan dan kita gak nerima gitu kayak ya ampun dia gitu banget sih sama gue gitu kan jadi kayak gimana gitu ya kayak sakit hati gitu loh kita tuh terus orang-orang tuh kayak kayak bilangnya tuh kayak apaan sih loh loh mah baperan orangnya gitu kan kayak gitu oke nah jadi gimana nih menurut Risma tentang baper dari perspektif Risma Yunita sendiri aduh kalau saya sendiri kurang memperhatikan baper tapi ya kalau saya sendiri sih emang baper itu gak cuma tentang cowok aja tentang banyak hal ya tentang misalnya ada masalah sama orang tua sama temen atau sama diri sendiri juga misalnya kita baper tuh kan bawa perasaan ya jadi galau gitu kan jadi moody gitu moody kita jadi turun dan gak semangat buat ngelakuin hal-hal karena pikiran kita tuh fokusnya ke hal itu bener banget karena sebenarnya kalau laki-laki kan mereka berpikir bagaimana caranya masalah ini selesai kalau laki-laki kan tapi kalau perempuan mereka cenderung pengen bersedih-sedih dahulu gitu nangis-nangis dulu gitu lah pokoknya yang yang biar kayak gitu lah karena cowok itu selalu bawa perasaan gitu kalau misalnya cowok itu kan kayak lebih ke logika gitu kan bener banget dan kadang tuh ada orang yang bilang kayak apaan sih lo ih baperan gitu kalau digituin aja udah sedih udah nangis bawa perasaan padahal nih ya kalau misalnya menurut iras pribadi baperan itu hal yang wajar kenapa karena kita itu punya perasaan gitu loh justru jadi hal yang gak wajar ketika orang itu gak gak baper lempeng aja gitu loh ketika patut dipertanyakan lo punya perasaan gak sih kok gitu banget gitu kan cuman kalau menurut kamu bedanya baper laki-laki sama perempuan tuh kayak gimana entahlah karena saya perempuan mungkin kalau kalau cewek sendiri tuh kadang-kadang nih ya emang ada beberapa perbedaan juga nah ketika mereka baper tuh kadang tuh mereka tuh di dalam hatinya itu ya ampun kayak gimana lah pokoknya tuh lebay kayak gitu lah ambiar tapi ketika mereka di luar tuh menunjukkan bahwa mereka itu kayak gak baper gitu loh kalau misalnya kayak kita apa ya membicarakan hal ini atau dalam urusan kayak asmara percintaan kayak gitu jadi seolah-olah tuh kayak yang so cool padahal gak cool gitu kalau cewek kalau cewek iya kalau menurut aku sih kayak gitu cuman ada juga sih cewek-cewek yang kayak kayak yang balance gitu ketika mereka merasanya kayak gitu ya udah ditunjukin aja ada juga yang gak kayak gitu expression expression banget itu kalau cowok sih kurang tahu ya cuman kayaknya rata-rata kayak gitu sih sama aja gitu ada orang yang ketika berperan itu mereka tunjukin berperan ada yang enggak juga itu gak tahu sih oke kayak gitu nah kalau misalnya menurut Risma sendiri nih ya gimana pandangan Risma nih ketika misalnya ada orang yang komen misalnya soal gaya kita misalnya Risma kalau sekarang dadanya itu beda gitu terus ada temen-temen kayak ih apaan sih lo dadanya kayak gitu lo tuh jelek tau gue pokoknya tuh kayak gitu dan mengeluarkan hal-hal yang bisa bikin sakit hati gitu loh nah kan otomatis kita tuh kayak merasa baper gitu itu gimana sih cara menyikapinya mungkin cara menyikapi orang terhadap hal itu beda-beda kalau aku sendiri orang yang sifatnya tuh apatis jadi emang kalau masalah penampilan sih gak terlalu memperdulikan apa yang orang lain bilang yang penting nyaman dan udah percaya diri gitu masalah orang lain mengomong apa juga aku sih whatever lah intinya tapi juga aku juga gak yang intinya gak menyalahi syariat sih kalau misalnya penampilan gitu kalau misalnya ada orang lain yang ngomong yaudah kan orang lain ngomong itu belum tentu bener juga sebenernya ada saran itu yang membangunkan ada juga yang malah ngejatuhkan gitu intinya aku sih sebenernya apatis tapi terhadap orang-orang yang membangun kadang diadopsi juga sih tapi tidak terlalu melibatkan perasaan kalau masalah kayak gitu nah kalau misalnya masalah pekerjaan nih ada yang bilang ih kok kamu tuh kerjanya kayak gini harusnya blablabla kayak gitu itu gimana nah kalau itu kalau masalah pekerjaan emang suka bener-bener sampai ke bawah-bawah pernah satu hari nih aku kan kerja di suatu tempat ya dan disitu sebagai admin ya karena emang punya sifat pelupa banyak banget masalah yang diakibatkan karena lupa gitu akhirnya hari itu bener-bener abis banget dikritik sama orang-orang atasan lah sama atasan dikritik karena sifat aku ini sebenernya aku juga bingung gimana cara ngatasinnya soalnya kan kamu pernah bilang kalau kita tuh gak pernah bisa multitestingan sebenernya jadi akan ada satu hal yang beda ya satunya mungkin jadi pelupa karena banyak banget hal yang harus fokus sebenernya kayak gitu kalau cara kerja di atas kita sampai satu hari itu pulang kerja aku males ngapa-ngapain dan aku pengennya tuh merenung aja gitu merenung aja sebenernya dan ya gitu ya gitu aku juga sebenernya bingung solusinya kayak gimana cuman pengennya waktu itu gitu aja maksudnya bersedih-sedih gitu diem-diem gak mau gak mau apa-apa intinya kayak gitu tapi bahaya juga ya kalau ada orang yang melampiaskan kekesalahan dirinya sama orang lain orang lain kena impasnya misalnya tuh kayak ada temen gitu misalnya kita tinggal satu kosan misalnya terus temen itu gak tau dari mana kan biasanya dia tuh ceria terus tiba-tiba kayak bad mood aja mukanya tuh aneh terus kayak murang-maring orang-maring apa sih murang-maring kayak marahnya sama siapa tapi kok gue kena impasnya kayak gitu jadi ya emang gimana ya itu tuh emang harus punya kita itu harus punya keteranggalan untuk mengolah emosi sih sebenernya kayak gitu nah gini kalau masalah tadi kan aku udah ditanya soal baper masalah komen dan kerja kalau Ires sendiri nih biasanya yang paling baperan itu soal apa sih sebenernya tentang semua hal juga sih semuanya paling baperan gitu ya relatif sih entahlah tapi ketika kita ketika Ires sendiri gitu ketika menghadapi suatu masalah tuh memang orangnya itu jadi gak bisa santuy sebenernya jadi kalau misalnya nih misalnya tuh ada temen yang marah gitu kan ya orang kenapa sih marah-marah gitu gak jelas gitu kayak pasti bakal dipikirin banget gitu dan imbasin tuh kayak emang negatif ke diri Iresnya sendiri tapi kadang suka ngimbasin itu ke orang lain juga gak kadang-kadang kayak gitu tapi kalau sekarang mah lebih apa ya emang dulu tuh aku waktu-waktu SMK gitu kan suka kayak apa ya orangnya tuh kayak pemarah gitu loh emosional ya emosional banget tapi kalau sekarang tuh gak tau kenapa jadi kalau misalnya kita lagi bete kayak gitu lebih kayak diem aja gitu diem gak marah sih sama orang lain tapi kayak lagi kalau ditanya tuh aku lagi bad mood misalnya tuh karena sesuatu hal lagi baper gitu kan aku kayak diem gitu kalau ditanya tuh kayak cukupnya aja jawabnya tuh terus gak senyum kayak gitu aja paling kayak gitu sih kalau misalnya aku sendiri kalau misalnya nih ya kita dari Resi dan dari Risma tapi dari Resi dulu saya mau nanya kalau misalnya lagi ada suatu masalah dan Resi hatinya baper itu biasanya ngapain aja gitu kegiatannya pas lagi baper itu larinya tuh kemana biasanya Resi tuh yang pertama itu pasti kalau biasanya masalahnya itu terlalu dalam dalam dik banget lukanya itu mendalam karena suatu hal pasti nangis nangis gitu kan terus apalagi aku tuh suka kayak gini lebay sih kayak nangis terus dengerin suara lagu-lagu melo gitu loh terus sambil nangis gitu nah terus kadang tuh ada beberapa sih kayak tergantung kayak aku maunya apa kadang tuh kayak udah nangis gitu kan kayak apakah sih gue gini terus gitu kan gak baik juga buat diri sendiri terus kayak kalau aku tuh kayak numpahin numpahin apa kekesalan itu kadang tuh sama tulisan gitu kan nulis apa aja gitu yang lebay-lebay gitu gak lebay sih sebenernya kayak apa aja yang bisa mengeluarkan emosi kita gitu jadi tersalurkan sama tulisan kalau misalnya udah nulis tuh kayak lega gitu terus paling ya ngedoa kayak gitu sholat dan emang sih kayak yang paling bikin nyes banget ati tuh jadi apa ya kayak adem gitu ya kayak sholat kayak gitu ngaji sebenernya kayak gitu nangis-nangisnya itu sambil berdoa tuh bener-bener bikin adem sih gitu nah kalau dari risma sendiri kayak gimana? wah jauh beda tapi kalau risma hal yang pertama sih nangisnya lebih bagus di atas jadah sebenernya siap bagus aja tapi ya namanya orang kan ya kadang kita jauh balik lagi jauh balik lagi maksudnya sama Allah ya emang kayak up down gitu loh kayak tingkatan iman kita tuh naik turun gitu kan kadang mungkin kita suka mikir kayak gini gak sih Allah gak sih masalah itu Allah tuh pengen deket lagi sama kita emang Allah pengen kita tuh balik lagi sama sama dia nah makanya kalau kita udah dapet masalah ya udah semestinya kita larinya ya ke Allah karena kan ya gak sih masalahnya kan juga bukan siapa-siapa ya Allah itu ada ikpah tersendiri dan kayaknya enak banget itu pernah ngerasain mid time gak mid time di atas mid time itu kan banyak orang ngelakuin ya tapi yang aku celeb banget gitu kalau misalnya ya sholat misalnya terus dalam keadaan yang hening misalnya gak ada suara apapun gitu ya gak ada siapa-siapa hanya ada kita dan Allah saja gitu curhatkan semuanya ke Allah dan yang paling tenang itu kalau baca Al-Quran sih biasanya kalau setelah baca Al-Quran itu jadi penenang hati kan emang dari Al-Quran nya juga ada ya kalau mau tenang ya hanya ingat Allah gitu dan salah satu ingat Allah itu kan mengingat Allah itu kan zikir dan baca Al-Quran juga bisa disebut zikir seperti itu tapi juga kadang nangis-nangis emang suka nangis-nangis juga emang rata-rata perempuan kayak gitu kayaknya tapi ada yang lebih banget menghayati seperti kan tadi Iris kayak dihayati banget ditambah musik-musik gitu kan ya iya kalau Risma jarang pakai musik-musik sebenarnya tapi lebih suka ngingat-ingat lagi nih kejadiannya jadi semakin sedih kalau gitu tapi jarang musik-musik cuman kalau diingat-ingat jadi semakin sedih kayak gitu terus gimana nih kalau dari Risma sendiri misalnya ketika baperan baperannya itu misalnya kayak sama cowok gitu dalam hal asmara bagaimana cara menyikapinya gitu kita kan gak tahu nih kadang-kadang cowok tuh kayak caper gitu kan sedangkan entahlah mereka tuh ngelakuin itu sama kita tuh entah mereka emang orangnya kayak gitu atau mungkin kayak ada perasaan sendiri gitu sama kita ya ya kalau masalah cinta itu kan anugerah ya kata-katanya ya emang bener kan kita tidak menafikan hal itu bahwa emang wajar seseorang jatuh cinta itu wajar cuman masalahnya adalah mau dikemanakan rasa itu gitu tugas kita adalah yaudah mantap sendiri dan doa aja eh aku punya satu cerita nih cerita cerita lagi ini dari Ustadz Hanan Ataki yang ceramahnya ada satu perempuan yang emang Allah takdirkan dia tuh yang lebih dulu datang adalah maut bukan jodoh tapi karena ini perempuan tuh doa terus pengen nikah pengen nikah pengen sama siam misalnya pengen nikah gitu kan tapi kan Allah bilang kamu kan udah saya takdirkan mati dulu bukan nikah tapi karena Allah tuh maharrohim disanjung gitu kan dalam doanya pokoknya dirayu terus akhirnya kan takdir itu bisa dirubah dengan doa seperti itu kata Ustadz dan perempuan itu mendapatkan jodohnya sebelum meninggal kita kan manusia itu sempit ya pikirannya terbatas bukan mahalim bukan apa-apa jadi kita tidak tahu juga gitu siapa si ACB yang kita suka itu menurut pandangan kita baik tapi menurut pandangan Allah kan belum tahu kita tidak tahu hati manusia juga jadi jangan sampai kayak pengen sama si dia aja gitu ya serahkan aja semuanya sama Allah pilihkan ya minta yang terbaik intinya kalau misalnya enggak sama dia ya enggak apa-apa diikhlaskan aja karena kita jangan melihat suatu hari nanti apabila kita nih udah menikah misalnya jangan pernah melihat siapa orangnya ya kenapa nikah sama dia gitu loh kan dulu pengennya sama si itu gitu jangan pernah lihat kayak gitu tapi lihat siapa yang mengirimkan orang itu sama kita gitu kenapa Allah ngirimin orang itu sama kita kan emang dia yang terbaik buat kita Allah tahu apa yang kita butuhkan karena apa yang kita inginkan ya kalau gitu sekarang sebaliknya dong dari resi terus kalau responnya ke cowoknya gimana biasa aja atau gimana respon ke cowoknya sebenarnya ya biasa aja karena kalau kita kalau dia menggugu itu apa sih bahasa indonesianya menggugu menggugu apa guys coba menggugu menggugu hawa nafsunya maksudnya gimana ya dalam rangka caper itu kan dia pasti menuruti hawa nafsunya kalau dia gak caper berarti dia gak menuruti hawa nafsunya karena manusia itu didorong oleh hawa nafsu sekarang lagi jaman banget orang yang gak ada ikatan gak ada yang ikatan jadian yuk gak ada yang kayak gitu tapi aktivitasnya adalah aktivitas pacaran itu yang kayaknya parah gitu ya kalau dipandangan saya ya contohnya kita gak jadian apa-apa cuman kok ada rasa terus kita chat-chatan gitu ya kan karena kalau rasa cinta itu bisa timbul ketika banyak interaksi kayak gitu katanya iya bener banget apa tuh teresno jalan suku kulit kulit ya itu peribahasa jawa kita bukan orang jawa sih kita orang hutan kita juga orang jawa jawa barat hutan iya kalau dari kalau dari aku sendirinya menyikapi baper misalnya tuh cowoknya tuh caperan gitu terus kan kayak kalau cewek itu memang apa ya memang baperan gitu ketika orang itu melakukan sesuatu yang kayak apa gitu kan jadi kita tuh mikirnya apa gitu apa sih apa ya jadi kalau misalnya kalau dulu tuh kayak ya udahlah gitu tergantung kalau misalnya kita suka sama dia ya kita ngebales kalau misalnya enggak enggak kalau dulu tuh kayak gitu cuman kalau sekarang-sekarang tuh kayak lebih belajar lagi karena memang aku tuh bukan orangnya alim-alim banget sih cuman kayak tau lah ternyata antara laki-laki dan perempuan itu memang punya batasan gitu kan dan kalau misalnya kita enggak penting-penting banget mendingan enggak ada apa sih enggak cetan kayak gitu harusnya kayak gitu kan seharusnya lanjutkan lanjutkan nah kayak gitu terus gimana nih ketika kita itu misalnya baper sama cowok entahlah gitu kan cowoknya suka atau enggak cuman lebih gimana caranya kita mengolah hati kita gitu mengolah perasaan kita gitu karena ya ketika siapa sih yang ngijinin hati kamu tersakiti atau enggak tuh ya diri kamu sendiri kalau misalnya kita udah ngasih celah orang lain buat misalnya deket sama kita tapi disana juga ada celah untuk kita tuh sakit hati kayak gitu nah cuman bagaimana nih caranya ketika kita misalnya jatuh cinta itu membawa cinta itu ke arah yang mana gitu kan apakah ke arah yang memang Allah ridhoi atau memang Allah enggak ridho nah kayak gitu jadi kalau misalnya aku sih emang kayak lebih ngembalikan lagi gitu kayak minta pertolongan aku misalnya suka sama dia harus kayak gimana nih gitu kan sementara kalau misalnya kita menuju ke arah yang sedih juga belum pada siap gitu jadi harus kayak gimana ya mungkin lebih baik untuk mengurangi interaksi juga terus mengalihkan hal-hal kegiatannya kegiatannya itu ke arah-arah yang lebih positif kayak gitu mungkin jadi kalau misalnya buat sekarang mungkin fokus aja untuk memperbaiki diri gitu kan iya dari segi emosional gitu kan terus dari segi finansial juga mungkin dari ilmunya itu bener-bener perlu banget kayak gitu gimana Aris ada yang mau disampaikan lagi iya masalah baper lah kembali ke baper dalam menyikapi baper sih kalau saran saya sebenarnya saya juga tidak ahli dalam menyikapi baper cuman kalau perspektif saya pribadi yang paling enak adalah mencurahkan kebaperan ini di atas saja ada sih sebenarnya ya meskipun kita nangis-nangis juga nangis-nangis nangis-nangis bahagia karena kita juga sedang berada dalam posisi yang benar sebenarnya gitu gitu ya jadi jangan ada kan yang baper tuh sampai ke kegiatan yang jelek ada tapi kalau misalnya kita orang yang beriman kita bisa ya ke Allah larinya terus ke kegiatan yang otentik misalnya kayak baca buku atau nonton hiburannya nonton film yang positif gitu atau kayak apa ya baris-baris rumah misalnya makan juga boleh makan kalau saya nanti kalau misalnya nggak puasa misalnya gitu ya kayak gitu sih semoga kalian nggak pegel semoga bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampai ikan di sini walaupun kita memang ngomongi itu ngalerni dulu ngulon wetan gitu iya apa tuh wetan utara barat laut oke 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 mungkin sekian semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe kalau misalnya bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semuanya adak selamat menikmati selamat menikmati